Intro Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada sehat-sehat pastinya ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik. Untuk hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memasak satu masakan yang sangat lesat, yaitu soto ayam melamongan. Nah, apa saja bahan yang dibutuhkan dan bumbu-bumbu yang diperlukan? Ayo kita mulai memasaknya dan simak terus sampai selesainya nanti. Untuk membuat soto ayam melamongan, saya sediakan 500 gram ayam yang sudah saya rebus tadi. Juga saya sediakan kerupuk udang yang nanti untuk dibuat bahan koya. Kemudian saya sediakan juga kentang goreng yang sudah saya goreng tadi. Kemudian ada bahan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih. Kemudian daun jeruk-uruk, sedikit jahe, kunyit, dan serai. Untuk bahan-bahan bumbu yang lain, teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi ya. Sekarang saya akan membuat koyahnya terlebih dahulu. Dari bawang putih yang sudah saya goreng, saya masukkan. Kemudian kerupuk udang yang sudah saya goreng dan dipotong kecil-kecil ya, teman-teman. Supaya untuk memudahkan memblendernya nanti. Ini soto lamongan, ciri khasnya juga ada koyahnya. Ini sangat enak sekali. Saya buka, nah koyahnya sudah jadi. Ini gurih sekali, teman-teman. Jadi begini cara membuatnya dari koyah untuk bahan soto ayam. Ini sangat enak sekali. Untuk selanjutnya, saya akan memblender, yaitu tumbar dengan mericanya terlebih dahulu ya, teman-teman. Supaya ini bisa halus. Baru nanti masuk dengan bahan-bahan bumbu yang lain. Nah, sudah halus, ketumbar dengan mericanya tadi ya. Saya akan pindahkan dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya akan memblender bumbu-bumbu yang sudah saya potong-potong tadi. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, punyit, juga jahe. Saya beri sedikit air supaya blendernya jalannya lancar saja ya. Sudah halus, bumbu-bumbunya. Selanjutnya, saya akan menemis bumbu yang sudah halus tadi. Namun, saya tidak memberi minyak terlebih dahulu. Karena bumbunya tadi, waktu memblender, saya beri air. Jadi, supaya airnya ini aset dulu ya. Hilang dulu airnya. Nah, dikeringkan dulu. Baru masuk minyaknya ya, teman-teman. Supaya juga tidak meletup-meletup kalau langsung dikasih minyak. Ya, jadi tujuannya untuk menghilangkan airnya tadi. Sepertinya sudah cukup. Saya akan masukkan minyaknya. Sambil terus diaduk ya, teman-teman. Ditumis-tumis seperti ini supaya rata dan tidak kosong. Nah, cukup minyaknya. Saya masukkan daun curuk purut. Juga serai-nya, saya beri agak banyak karena serai-nya saya dapat kecil-kecil. Saya masukkan ketumbar dengan merita yang sudah dihaluskan tadi. Ditumis-tumis lagi sampai merata dan sampai mengeluarkan aroma yang harum ya. Ya, bumbu-bumbunya sudah seperti ini. Sudah cukup ya, tingkat kematangannya. Saya akan sisihkan dulu. Air yang saya rebus ini sudah mendidih. Ini adalah air kaldu dari ayam yang 500 gram tadi ya, teman-teman. Saya akan masukkan bumbu yang sudah saya tumis-tumis tadi. Air yang saya gunakan tadi sebanyak 3,5 liter. Nah, karena sudah saya pakai merebus ayam, beberapa saat pasti menguap ya. Jadi, teman-teman bisa kira-kira dan ditambah air dikembalikan seperti semula dengan jumlah yang 3,5 liter tadi. Untuk selanjutnya, kalau ini sudah mendidih, saya masukkan garamnya ya. Gula pasir. Juga kaldu bubuk. Jangan lupa untuk dicicip rasa ya, teman-teman. Sesuai selera, mau asinnya seberapa, mau ditambahkan, mau dikurangkan, sesuai selera saja. Terakhir, saya masukkan dari daun bawang perenya. Ini terakhir saja ya, teman-teman. Masukkannya. Nah, dari baunya ini sudah terasa harum dan pesat daripada masakan ini. Tidak terlalu rumit ya, teman-teman. Kalau mau mempraktekkan di rumah, ini sangat-sangat segar, sangat enak. Soto lamongan. Jadi, silakan untuk mencoba mempraktekannya. Soto lamongannya sudah matang. Tinggal platingnya saja. Namun, saya akan menjelaskan tentang sambalnya. Saya sudah sediakan sambalnya dan bahannya seperti yang teman-teman lihat. Dan untuk nanti lebih jelasnya, bisa lihat di kolom deskripsi. Namun, saya sudah pernah syuting atau berbagi lewat video dari pembuatan soto bening solo. Di sana juga ada sambal seperti ini. Kalau teman-teman mau melihatnya, juga bisa. Saya akan mulai platingnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa juga untuk men-share kepada teman-teman yang lain. Maupun like, juga komen-komennya. Pasti saya tunggu. Terima kasih, teman-teman. Sampai berjumpa kembali dengan Dapur Cantik pada menu-menu berikutnya. Dadah! Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!